Matahari adalah makhluk Allah SWT yang memiliki ukuran besar. Dia berjalan dan beredar pada garis edarnya. Kita tahu bahwa matahari selalu terbit dan terbenam tepat waktu, namun apa jadinya bila matahari telat untuk terbenam? Dan tahukah kalian kalau matahari pernah berhenti? Tentu saja Allah SWT yang menahannya demi menolong seorang laki-laki yang soleh. Nah, seperti apa kisahnya? Dan siapakah laki-laki soleh ini? Assalamualaikum teman-teman Doyen Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyen Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hejat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pernah dengar gak sih tentang seorang nabi yang mempunyai mukjizat super keren, yaitu menghentikan matahari? Siapakah nabi ini? Dan bagaimana ceritanya sampai beliau bisa menaklukkan Palestina? Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kisah seru dari seorang nabi yang jarang dibahas, yakni kisah nabi Yosha bin Nun. Bayangin aja, di tengah peperangan yang sengit, beliau berdoa kepada Allah untuk menahan matahari agar tidak terbenam dulu. Dan ajaibnya, matahari benar-benar berhenti. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita simak kisah lengkapnya. Nabi Yosha bin Nun lahir di Mesir sebelum Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Beliau diperkirakan lahir di tahun 1400 sebelum Masehi. Beliau lahir di tanah Gosen yang terletak di delta sungai Nil Mesir. Beliau berasal dari suku Efraim, salah satu dari dua belas suku Bani Israel, dan merupakan cicit dari Nabi Yusuf alaih salam. Bila dirunutkan, sisilah Nabi Yosha adalah Yosha bin Nun bin Efraim bin Yusuf alaih salam bin Ya'kob alaih salam bin Ishak alaih salam bin Ibrahim alaih salam. Jadi, bisa disimbolkan, Nabi Yosha bin Nun berasal dari garis keturunan yang sangat mulia, yang menjakub beberapa nabi besar dalam sejarah Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran beliau dalam sejarah Bani Israel dan dalam menyebarkan ajaran Allah SWT. Nabi Yosha bin Nun adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk memimbing Bani Israel. Nama beliau mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tapi peran beliau sangat penting dalam sejarah Bani Israel. Nama asli Nabi Yosha bin Nun adalah Hosea. Dalam bahasa Ibrani, beliau dikenal sebagai Yehoshua atau Joshua dalam bahasa Inggris. Nabi Musa alaih salam yang menamainya Yehoshua, yang berarti keselamatan dari Tuhan. Sejak muda, Nabi Yosha sudah menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa. Beliau menjadi murid setia dan sahabat dekat Nabi Musa alaih salam. Kisah yang paling terkenal adalah ketika perjalanan Nabi Yosha menemani Nabi Musa mencari Nabi Kidir. Kisahnya ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60. Meskipun Nabi Yosha tidak disebut secara langsung, tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa murid yang menemani Nabi Musa adalah Yosha bin Nun. Jadi, ceritanya dimulai ketika Nabi Musa, yang dikenal sangat bijaksana, merasa penasaran dan bertanya kepada kaumnya mengenai siapa orang yang paling berilmu di dunia ini. Lantas, kaumnya pun menjawab, Nabi Musalah yang paling berilmu. Hingga akhirnya, Allah menegur Nabi Musa karena merasa dirinya paling alim. Allah berfirman kepada Musa bahwa ada seseorang yang lebih berilmu dari Nabi Musa. Ia berada di pertemuan dua samudera. Nah, disinilah petualangan Nabi Musa dimulai. Nabi Musa memutuskan untuk mencari orang tersebut. Nabi Musa mengajak murid setianya, yakni Yosha bin Nun, untuk menemarinya. Mereka membawa seekor ikan dalam keranjang sebagai tanda. Allah bilang, di mana ikan itu menghilang, disitulah mereka akan menemukan orang yang lebih berilmu itu. Dalam perjalanannya, Nabi Musa mengendarai perahu untuk mengarungi samudera. Berhari-hari, Nabi Musa oleh selam dan Yosha bin Nun menyusuri lautan dan pulau-pulau. Mereka terus berjalan jauh hingga tiba di sebuah batu besar. Disana, mereka beristirahat sejenak. Yosha, mari kita istirahat disini sebentar. Aku merasa sangat lelah, kata Nabi Musa. Baik Nabi Musa, aku akan menjaga ikan ini dengan baik, jawab Nabi Yosha. Tapi, saat mereka tertidur, ikan dalam keranjang itu melompat keluar dan masuk ke laut. Yosha lupa memberitahu Nabi Musa tentang kejadian itu. Keesokan harinya, Nabi Musa dan Yosha melanjutkan kembali perjalanan mereka. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, Nabi Musa merasa lelah dan meminta Yosha untuk mengambil makanan. Yosha, ambilkan makanan kita. Aku merasa sangat lapar. Saat itulah, Yosha ingat tentang ikan-ikan yang mereka bawa telah hilang. Yosha pun terkejut sambil berkata, Oh tidak, Nabi Musa, ikan kita hilang. Aku lupa memberitahumu. Tadi malam, ikan itu melompat keluar dan masuk ke laut. Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mari kita kembali ke tempat batu besar itu. Itulah tempat yang selama ini kita cari. Mereka pun kembali ke tempat batu besar itu dan menemukan seorang pria berselimut kain. Gak lain dan gak bukan, pria tersebut adalah Nabi Hidir. Selanjutnya, kisah ini sangatlah panjang. Mereka terus melanjutkan petualangan baru. Kisah yang sangat panjang ini diabadikan di surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dan di video ini, kita hanya akan fokus kepada kisah Nabi Yosha bin Nun alaih salam. Sebelum lanjut ke kisah Nabi Yosha berikutnya, Alangkah baiknya buat teman-teman doyang cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Salah satu kisah epik dari Nabi Yosha berikutnya adalah penaklukan Baitul Magdis. Jadi, Nabi Yosha ini memang dikenal salah satu murid Nabi Musa yang setia. Ceritanya dimulai setelah Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, yang dimana mujizat Nabi Musa membelah lautan dan membawa banyak rombongan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Menurut riwayat, setelah mereka keluar itu, mereka berkelana di padang pasir selama 40 tahun. Jadi saat itu, Nabi Musa memerintahkan murid dan pengikutnya untuk mengintai tanah kanaan dalam rencana merebut kembali tanah yang dijanjikan. Salah satu yang diperintahkan termasuk Nabi Yosha bin Nun. Beliau adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Nabi Musa untuk mengintai tanah kanaan. Suatu hari, Nabi Musa memerintahkan Yosha dan 11 orang lainnya untuk mengintai tanah kanaan. 12 pengintai tersebut masing-masing dari suku-suku Israel. Mereka adalah Nabi Yosha bin Nun dari suku Efraim, Syakwa bin Zakur dari suku Ruben, Safat bin Hori dari suku Simeon, Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda, Yigal bin Yusuf dari suku Isahar, Palti bin Ravu dari suku Benyamin, Gadiel bin Sodhi dari suku Zebulon, Gadi bin Susi dari suku Manashe, Amiel bin Gemali dari suku Dan, Setur bin Mikael dari suku Asher, Nabi bin Wafsi dari suku Naftali, Kuel bin Mahih dari suku Gad. Akhirnya, Yosha dan lainnya pun berangkat. Mereka menyusuri padang pasir, Melewati pegunungan, Dan akhirnya sampai di kanaan. Tanah kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk banding Israel. Tapi masalahnya, Tanah ini dijaga ketat oleh bangsa yang kuat dan berperawakan besar. Di sana, Mereka melihat betapa kokohnya benteng-benteng yang mengelilingi kota, Dan betapa besarnya para penjaga-penjaganya. Tapi, Yosha tetap semangat dan terus mengamati dengan cermat. Beberapa pengintai ini hampir saja tertangkap oleh pasukan di sana, Dan mereka diselamatkan oleh wanita Tuna Susila yang bernama Rahab. Nah, Rahab inilah yang melindungi beberapa pengintai yang hampir tertangkap tadi. Akhirnya, Setelah selesai mengintai, Yosha dan lainnya kembali ke Nabi Musa. Mereka melaporkan semua yang mereka lihat. Kebanyakan dari mereka merasa takut dan pesimis karena melihat kekuatan musuh. Hanya Yosha dan Kaleb yang memberikan laporan positif Dan percaya bahwa Bani Israel bisa menaklukkan tanah tersebut dengan bantuan Allah. Yosha dan Kaleb berkata kepada seluruh Bani Israel, Wahai saudaraku semua, Masuklah kalian ke kota tersebut. Jika kalian masuk melalui pintunya, Kalian pasti akan menang. Ini janji Allah untuk kalian. Kata Yosha dan Kaleb yang menasihati Bani Israel Serta bersama Tuhanmu pergi berperang. Kami akan menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah SWT menghukum mereka Bani Israel dengan dijadikan terlunta-lunta, Terkatung-katung, Tersesat di Padang Pasir selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Magdis, Negeri yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk mereka. Selama 40 tahun di Padang Pasir, Rahab, salah satu penduduk kota Aria di Tanah Kanaan, Melihat banyak kerombongan dari Bani Israel yang terlunta-lunta. Rahab pun menghampirinya dan mengatakan bahwa sesungguhnya, Seluruh penduduk Tanah Kanaan atau Yerusalem ini takut dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Karena ada kabar yang sampai kepada mereka, Kalau Bani Israel ini ketika dipimpin Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, Jalan di lautan itu kering, Terbelah lautan itu untuk dilewati oleh Bani Israel, Dan penduduk Yerusalem saat itu berpikir, Bahwa Bani Israel ini adalah orang-orang sakti dan dibantu oleh Tuhannya. Sebab itulah penduduk Kanaan Yerusalem ini takut dengan Bani Israel. Setelah menjelaskan panjang lebar, Rahab pun pergi dan kembali pulang ke kotanya. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rahab, Seluruh penduduk Bani Israel ini menyesal. Kenapa gak dari dulu mereka langsung masuk saja ke kota tersebut? Hingga akhirnya, Mereka pun mempersiapkan bekal untuk masuk ke Yerusalem. Nabi Musa dan para rombongannya merencanakan untuk menuju Tanah Kanaan, Dan merebut kembali tanah yang dijanjikan ini. Namun sayangnya, saat itu kondisi Nabi Musa sedang tidak baik-baik saja. Nabi Musa berpesan kepada satu murid setianya ini, Yakni Yusha bin Nun, Untuk memimpin dan memimpin Bani Israel, Dengan tekat dan kesetiaan Yusha kepada Nabi Musa, Yusha pun menyanggupi permintaan terakhir Nabi Musa. Hingga pada akhirnya, Nabi Musa alaih salam wafat di tengah perjalanan, Perjalanan yang perjalanannya hampir dekat menuju ke Baitul Magdis. Tentu saja, Semua pengikut Nabi Musa merasakan kesedihan, Begitu juga dengan Nabi Yusha. Tapi, Perjuangan mereka belum selesai. Mereka masih harus merebut Tanah Kanaan, Tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan disinilah, Peran besar Nabi Yusha dimulai. Nabi Yusha diangkat menjadi pemimpin Bani Israel, Setelah Nabi Musa wafat. Ia adalah seorang panglima perang yang sangat cerdas dan berani. Salah satu kisah paling epik adalah ketika Nabi Yusha berdoa kepada Allah untuk menahan matahari agar tidak terbenam, supaya mereka bisa menyelesaikan pertempuran dan merebut Baitul Magdis. Tapi, Sebelum sampai ke sana, mereka harus melewati sebuah kota yang bernama Kota Jericho atau Kota Ariha. Nah, Jericho ini bukan kota yang biasa. Mereka mempunyai benteng-benteng besar dan tinggi yang super kuat. Tembak benteng kota ini tebal banget, dan dijaga ketat oleh para penjaganya. Tapi, hal ini enggak membuat Nabi Yusha takut. Nabi Yusha memiliki strategi yang unik. Bukan dengan perang langsung, tapi dengan cara yang enggak biasa. Allah SWT memerintahkan Nabi Yusha dan pasukannya untuk mengelilingi kota Jericho itu selama enam hari satu kali sehari. Mereka mengelilingi kota yang penuh tembak benteng sambil membawa tabut perjanjian dan tujuh imam untuk meniup terompet. Nabi Yusha dan pasukannya harus berjalan keliling kota dengan cara diam-diam, enggak boleh ngomong sepatah katapun, cuma suara terompet dan langkah kaki yang kedengaran, hingga membuat penduduk Jericho kebingungan dan takut mendengarnya. Dan, tiba di hari ketujuh, kali ini Nabi Yusha dan pasukannya diperintahkan mengelilingi tembok benteng Jericho selama tujuh kali. Setelah itu, trompet ditiu panjang dan semua pasukannya harus berteriak sekeras-kerasnya. Dan, tahu enggak apa yang terjadi? Dinding Jericho yang kokoh itu tiba-tiba runtuh. Dengan runtuhnya dinding Jericho ini, Nabi Yusha dan pasukannya pun langsung masuk ke dalam dan menaklukkan kota Jericho. Semua penduduk kota kalah, kecuali Rahab dan keluarganya, yang telah membantu Nabi Yusha dan pasukannya dalam pengintayan sebelumnya. Rahab dan keluarganya diselamatkan sesuai janji. Akhirnya, Nabi Yusha dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Jericho berkat pertolongan Allah SWT. Namun, perjuangan mereka masih belum usai. Mereka harus segera pergi menuju Baitul Maqdis untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan sebelum matahari terbenam. Saat itu, tepat pada hari Jumat, Nabi Yusha dan Bani Israel berhasil menduduki kota Ariha atau Jericho ini. Namun, perjuangan mereka belum usai. Mereka harus segera menuju Baitul Maqdis untuk segera merebut kembali tanah yang dijanjikan. Tibalah saatnya bagi Yusha bin Nun untuk melanjutkan misi yang tertunda selama 40 tahun ini. Yusha bin Nun mempersiapkan pasukannya. Dia mengumpulkan Bani Israel dan memilih bala tentaranya. Nabi Yusha melakukan seleksi ketat terhadap pasukannya. Beliau hanya memilih prajurit yang benar-benar siap secara fisik dan mental. Nabi Yusha memberikan syarat bagi mereka. Tidak boleh ikut berperang bagi laki-laki yang baru saja menikah dan belum menikmati malam pertamanya. Karena dikhawatirkan, dia tidak akan fokus berjuang di jalan Allah SWT. Demikian pula, laki-laki yang sedang membangun rumah tinggal menyempurnakan atapnya. Ini juga tidak diperkenankan ikut untuk berperang. Dan juga laki-laki yang memiliki unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu-nunggu kelahiran anak unta tersebut. Ketiga orang ini dilarang oleh Nabi Yusha untuk ikut berperang karena dikhawatirkan tidak akan fokus berperang. Hal ini dilakukan dan diterapkan oleh Nabi Yusha agar pasukan yang berangkat benar-benar fokus dan tidak terganggu oleh urusan duniawi. Dan akhirnya, Nabi Yusha bersama pasukannya pun pergi menuju Baitul Magdis. Setiba di Baitul Magdis, ternyata Baitul Magdis ini juga dikuasai oleh sekumpulan orang-orang besar dan kuat. Nabi Yusha dan pasukannya akan menghadapi musuh yang kuat dan benteng-benteng istana yang kokoh. Hingga akhirnya, terjadilah pertempuran yang senit dan pertempuran itu terjadi di hari Jumat. Sebentar lagi, matahari akan terbenam. Yusha bin Nun sebentar lagi akan meraih kemenangan. Namun, dalam syariat Bani Israel ketika itu, mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu dan hari Sabtu. Nabi Yusha tentu saja memahami akan hal ini. Di tengah pertempuran, waktu hampir habis dan matahari sebentar lagi akan terbenam. Dan jika matahari benar-benar terbenam, mereka Bani Israel harus berhenti berperang sesuai aturan saat itu. Maka, ini bisa melemahkan pasukan Bani Israel. Semangat mereka akan kendor karena mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau hari Sabtu. Dan disinilah keajaiban terjadi. Ketika Nabi Yusha memandang matahari, Nabi Yusha berdoa kepada Allah agar matahari tidak terbenam dulu sehingga mereka bisa menyelesaikan pertempuran dan meraih kemenangan. Nabi Yusha berkata, Wahai matahari, engkau mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk terus beredar dalam garis edarmu. Aku pun mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk meluasai Baitul Makdis ini. Kemudian Nabi Yusha pun berdoa kepada Allah SWT Ya Allah, tahanlah matahari. Jangan biarkan dia terbenam sampai aku memenangkan pertempuran ini. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Yusha dan matahari pun berhenti sejenak. Tetap berada di tempatnya, memberikan waktu tambahan bagi Nabi Yusha dan pasukannya untuk menaklukkan Baitul Makdis sampai meraih kemenangan. Setelah Nabi Yusha dan pasukannya mendapatkan kemenangan, barulah matahari itu kembali terbenam. Setelah memenangkan pertempuran, maka Nabi Yusha memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua gonimah atau harta rampasan perang. Karena dalam syariat mereka dulu, mereka diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang. Harus dikumpulkan, dan setelah dikumpulkan, maka Allah SWT akan mendatangkan api yang akan melahap semua harta rampasan tersebut. Dan itu tanda Allah menerima amalan mereka dan menunjukkan bahwasannya tidak terjadi kecurangan, tidak ada di antara pasukannya mengambil sebagian harta rampasan perang untuk kepentingan pribadinya. Setelah semua gonimah atau harta rampasan perang terkumpul, maka tiba-tiba datanglah api yang dijanjikan. Namun anehnya, api tersebut tidak melahap semua gonimah yang ada. Nabi Yusha bin Nun memahami hal ini. Dia tahu bahwasannya ada di antara pasukannya yang menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Maka Nabi Yusha memerintahkan agar semua kepala suku berbahayat menyalami tangannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kepala suku yang tangannya melekat, tertempel erat, tidak bisa terlepas dari tangan Nabi Yusha. Ini menandakan bahwa si pengkhianat yang mencuri harta rampasan perang tersebut berada dalam kabilah yang kepala suku tersebut pimpin. Maka Nabi Yusha memerintahkan semua laki-laki yang berada di bawah pimpinan kepala suku tersebut untuk menyalami Nabi Yusha. Satu persatu menyalami beliau, tiba-tiba ada dua atau tiga orang laki-laki yang tangannya tidak bisa terlepas dari tangan Nabi Yusha. Maka Nabi Yusha mengatakan, di antara kalian ada yang menyimpan harta rampasan perang. Akhirnya mereka mengaku dan mereka pun mengeluarkan harta rampasan perang yang mereka sembunyikan. Mereka mengeluarkan seanggok emas berbentuk kepala sapi. Dan akhirnya turunlah api yang menyambar semua gonimah tersebut. Ini tanda bahwasannya Allah SWT menerima amalan mereka dan tanda bahwasannya tidak ada lagi yang berhianat mengambil harta rampasan perang tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun kecuali untuk Yusha bin Nun pada hari ketiga ia berjalan menuju Baitul Magdis. Hadis Riwayat Ahmad Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kisah Nabi Yusha bin Nun dengan Mujizat menahan matahari. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama keberanian dan keteguhan hati. Nabi Yusha menunjukkan bahwa dengan keyakinan dan keberanian kita bisa menghadapi tantangan sebesar apapun. Kedua pentingnya kualitas daripada kuantitas. Nabi Yusha memilih prajurit yang benar-benar siap dan fokus bukan yang hatinya masih terikat dengan urusan dunia. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah pentingnya doa dan tawakal kepada Allah. Nabi Yusha selalu mengandalkan pertolongan Allah dalam setiap langkahnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berserah diri kepadanya dalam setiap usaha kita. Jadi teman-teman itulah beberapa hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Yusha bin Nun. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.